Assalamualaikum Cara terbaik untuk Mendapatkan jabatan Untuk dihormati Disegani Diberhitungkan oleh orang lain adalah Anda hasilkan Karya terbaik Anda Anda hasilkan portfolio yang baik Anda hasilkan Kemanfaatan untuk orang banyak Jika Anda Ingin dihormati orang Dengan cara Anda Menjelek-jelekan orang lain Menjatuhkan orang lain Sebenarnya tidak langsung Anda mengatakan kepada orang Saya ini busuk Saya ini jelek Karena begitu Anda Menjelek-jelekan orang lain Maka sebenarnya Anda Tiga kali jauh lebih busuk Dari orang yang Anda jelek-jelekan Maka bagaimana caranya Jika Anda ingin dihormati Pengen dimuliakan orang Maka Anda harus memuliakan orang Dengan cara Anda memuliakan orang Maka sebenarnya Anda Empat kali Lebih mulia Lebih terhormat Lebih berharga Dari orang yang Anda muliakan Saudaraku Saudaraku Manakala Anda Memimpin Dengan cara yang lalim Menjatuhkan Anak buah Anda Menjatuhkan Teman-teman Anda Bahkan musuh Anda pun Yang Anda jatuhkan Anda bukan seorang pemimpin yang baik Seorang pemimpin yang baik adalah Bisa mengangkat Derajat Anak buahnya Teman-temannya Dan Merangkul musuh-musuhnya Sehingga menyegani dia Saudaraku Berbuatlah sesuatu Yang bisa Menghasilkan manfaat Sejuta kali lebih baik Sekali lagi Jangan buat diri Anda Celah Jangan buat diri Anda Remeh Jangan buat diri Anda Rendah Di hadapan Teman Anda Ataupun Pimpinan Anda Atau bahkan musuh Anda Dengan Anda Membuat seperti itu Sebenarnya menjadi Bom waktu Suatu saat Anda Akan hancur Dan yang Anda jelekan Hanya masalah waktu Dalam satu masa Dia akan Diketahui Kebaikannya Dan Anda akan Diketahui Kebusukannya Dan suatu saat Pasti akan Terkuah Jadi Manakala Anda Pengen semuanya Menjadi Lebih baik Lebih hebat Maka Berbuatlah yang baik Untuk kemanfaatan Kemasrahan Banyak Assalamualaikum Semoga bermanfaat